Ya saudara, saat reskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat menetapkan dua tersangka dalam kasus penipuan rekrutmen Polri Senin Siang. Tersangka yang merupakan seorang pensiunan ASN dan perwira Polri saat ini menjalani penahanan di Polres Cirebon Kota dan Polda, Jawa Barat. Inilah N, seorang pensiunan ASN yang diringkus saat reskrim Polres Cirebon Kota, Jawa Barat. N yang mengaku dari Mabes Polri ini telah ditetapkan sebagai tersangka penipuan rekrutmen Polri. Tersangka diamankan berikut barang bukti sejumlah kuitansi penyerahan uang hingga bukti transfer senilai 310 juta rupiah. Satu tersangka lainnya yakni SW, anggota Polri aktif berpangkat AKP juga ditetapkan sebagai tersangka. SW saat ini telah dimutasi dari Jabatan Luwakasat Bin Mas Polresta Cirebon menjadi Pama Polda Jabar dan menjalani penahanan di sel khusus untuk rangkaian pemeriksaan. Ini memang walaupun dalam konstruksi penjadiannya, bahwa SW ini sebagai perantara terhadap tersangka N. Namun, karena memang juga ada kesalahan dan mempunyai unsur pidana juga, terhadap saudara SW juga dilakukan penindakan tindak pidananya. Nah, kemudian karena yang bersangkutan yang merupakan polisi aktif, dilakukan juga psikodetik. Sehingga saat ini sekarang ditempatkan pada tempat khusus di Polda untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian terkait dengan penjadian ini, X-ray ini sekarang sudah ditarik Polda dimutasi sebagai Pama dalam rangka pemeriksaan. Sementara, Wahidin Tukang Bubur yang menjadi korban penipuan rekrutmen Polri mengaku lega setelah kasus ini terungkap. Sebelumnya, Wahidin dijanjikan anaknya menjadi polisi dengan imbalan uang. Namun, setelah memberikan uang 300 juta rupiah lebih kepada tersangka, namun anaknya tidak lolos dari seleksi penerimaan Bintara Polri. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka N di Polres Cirebon Kota. Sedangkan tersangka SW menjalani pemeriksaan di Polda Jabar dan akan menjalani sidang kode etik kepolisian. Petugas menerapkan pasal 378 tentang penipuan dengan ancaman 4 tahun penjara. Maruli Habibie melaporkan dari Cirebon, Jawa Barat.